Jadi ini adalah salah satu contoh kasus ya mbak ya. Di mana saya sempat mengangkat teleponnya tapi terputus. Jadi kasusnya ini sempat saya angkat tapi terputus, nggak nyambung lagi. Dan dia mengejar saya itu nyantai. Maksudnya tidak dengan emosi. Kenapa sih saya nggak ditanggapin? Kenapa selalu online saya nggak dijawab? Atau seperti apa? Nggak. Ini saya kagum ini sama tim menadu ini. Mereka nyantai sekali. Mereka butuh bantuan tapi mereka tidak memaksakan saya. Jadi kalau saya memang lupa ya mbak ya. Jadi kalau ada kasus terhenti cari saya lagi. Saya akan cari terus. Saya akan cari bagaimana solusinya dan pendapatnya. Jadi saya sudah hubungi Mas Uyakuya untuk kasus ini. Mas Uyakuya masih ada di Bali. Dan balik tanggal 21. Jadi belum sempat bertemu. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang punya kasus atau masalah. Ya karena saya sendiri kan manusia biasa. Kadang juga tumbang juga kan. Hari ini aja tumbang. Ini delewer-delewer. Ini hidungnya delewer-delewer. Jadi semoga semua permasalahannya dan abangnya ini yang dari mana dok punya prasangka dan praduga. Padahal itu tidak boleh dong. Bener nggak? Saya tidak ingin beliau ini seolah-olah mengatakan Pak Benny terlibat di dalamnya. Kan kita nggak tahu juga. Jadi karena ini ruang lingkupnya. Saya rasa Pak Benny tidak akan melakukan itu. Saya percaya Pak Benny tidak melakukan itu. Saya yakin dengan keyakinan saya 100% Pak Benny tidak melakukan itu. Jadi saya tidak ingin ada prasangka dan praduga yang membuat seseorang kecewa. Karena ini akan menjadikan fitnah. Saya tidak ingin ya. Dengan masalah ini sementara Pak Benny nggak dapat apa-apa. Beliau di fitnah dengan cara seperti ini. Karena itu saya ingin meluruskan saja. Dan biar ditangani oleh orang-orang yang lebih tahu. Karena saya secara pribadi nggak tahu ya pokok permasalahannya apa. Bener nggak sih? Kalau saya bukan ingin merusak keadaannya. Karena saya secara pribadi tidak tahu kenyataan. Saya pernah konfren dengan Pak Benny, dengan beliau. Tapi hawanya nggak enak. Auranya nggak enak. Saya tidak ingin menyikapi dan salah ngomong. Saya tidak mengatakan apa yang dilakukan oleh Manado benar. Saya juga tidak mengatakan bahwa Pak Benny itu benar. Karena saya tidak ada di posisi mereka dan saya tidak tahu. Jadi, waktu itu saya pernah berbicara dua-duanya. Di konten saya yang lama-dahulu lama. Yang lama dulu. Tapi titik temunya belum ada. Dan semoga dengan adanya pengacara, dengan adanya orang-orang yang saya libatkan di dalamnya. Ini mempunyai jalan tengah. Bener nggak? Semoga memiliki jalan tengah. Biar tidak berkelanjutan prasangka dan praduga yang tidak benar. Tapi saya tetap pada kepercayaan saya, saya yakin bahwa Pak Benny tidak terlibat. Bener nggak? Jadi, suasananya memang panas saat itu. Jadi, saya tidak ingin melanjutkan ya. Kemarin itu kenapa saya tidak menjadikan satu dengan Pak Benny. Karena suasananya panas. Dan saya juga belum menanyakan kelanjutannya sama Pak Benny juga. Jadi, untuk sementara ini, hubungan saya dengan Pak Benny baik-baik saja. Cuma saat saya punya masalah, di awal Juli, di awal Juli sampai hari ini, saya cuma telponan sama Pak Benny sekali waktu itu. Dan juga tidak menanyakan kasus ini juga. Karena ini masalahnya besar ya. Dan saya tidak terima uangnya. Saya juga bukan cari viewer. Saya bukan cari sensasi. Lebih baik saya serahkan pada orang-orang yang lebih tahu. Jadi, Pak Manadonya kemarin itu berbicaranya sangat panas sekali. Sangat menggebu-gebu sekali. Jadi, saya memilih untuk... Ya, seperti itu. Lebih baik ditangani oleh orang-orang yang berkepentingan saja. Jangan sampai tertipu nyanyoh-nyanyoh dikasihkan. Mak Nuk iming-iming dikawini. Waduh, lagi ngopo menek. Mbak Sudarti. Waktu itu, Bapak Manadonya sangat tersulut kayaknya. Betul. Jadi, Ya, karena sekali lagi, kan kita tidak ada di tempat itu. Dan seperti apa kejadiannya, aslinya. Kan saya cuma mendengarkan dari satu pihak saja. Jadi, lebih baik saya nyuruh orang lain untuk... Untuk yang berkepentingan ya. Jadi, kalau kepentingannya mereka seperti apa dan bagaimana, saya tidak ingin tersulut emosi. Milih netral dulu, ya, Miss Yo. Betul. Saya tidak akan membela siapapun. Karena tadi dari pengacara menanyakan apakah informasi yang Miss Yuni dapatkan ini A1 atau bukan? A1 atau bukan? Nah, saya bukan A1, Mbak. Tapi sumber saya yang dari Manado adalah A1. Karena pengacara itu biasanya yang dicari A1. Bukan katanya. Jadi, mereka sampai sekarang ternyata masih ngobrol nih secara pribadi. Nah, ini kelihatan sekali. Mereka masih ngobrol satu sama lain. Semoga ini bisa lebih baik lagi ya. Bisa lebih baik lagi. Untuk bekerjasamanya, untuk seperti apa. Karena tidak boleh saya ikut campur lebih dalam. Jadi, kayak gitulah cerita-cerita hidup kita. Jadi, saya bingung nih. Saya netral aja ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Kenapa, Mbak? Iya, itu aku mau...